Ketua Umum belum sama sekali memberikan keputusan, mau angket atau belum, itu belum. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Dan yang ramai sekarang masalah angket-angket itu kan, tapi Ketua Umum belum sama sekali memberikan keputusan mau angket atau belum, itu belum. Mau enggak. Tapi sejauh ini kan masih belum pernah ketemu nih, koalisi-koalisi. Belum, belum. Karena kita, terutama keko Umum gue itu menunggu hasil real-real count-nya KPU. Jadi bukan quick count. Karena quick count itu kan tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa quick count itu bisa menjustifikasi menang. Enggak ada undang-undangnya. Yang ada itu adalah dari undang-undangnya KPU sendiri. Nah, Ketua Umum menunggu hasil keputusan resmi KPU. Kalau hari ini batal mungkin, apa enggak ya? Belum, belum. Nanti pasti teman-teman kasih tahu kalau ada. Tapi semua itu untuk apa yang dilakukan, keputusan yang dilakukan oleh Ketua Umum. Kalau capres, para capres itu 201 dan 03 bicara tentang angket, itu adalah ungkapan dari mereka-mereka. Mereka kan bagian dari proses pemilik dari partai politik adalah masing-masing Ketua Umum. Nah, Ketua Umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak. Saya begini Fri Dianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya. Kompas TV, independen, berpercaya.